Hai sobat elektronik kembali anda di service elektronik channel kali ini saya akan melakukan service demo service kali ini satu unit stapo merk tisa look yang mana pegangannya seperti indikator yang anda lihat lampu indikator menyala tegangannya ada cuma di sini ada satu problem dimana sepertinya kontrol motornya tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya ini kita lihat adalah bagian daripada elektronik saat elektronik penggeraknya dan ini adalah bagian motornya dan ini adalah bagian saklar penutup on off tegangan naik dan tegangan turun dan dilihat dari belakang dari belakang saban konek ada disini ada AC outputnya dan ada konektor 12 konektor 110 dan 200 ini anda lihat saban elektronik saya menghidupkan dan terdengar ada bunyi eh bergerakan dari motornya tapi untuk anda ketahui saban elektronik dari samping anda akan lihat seperti ini saya akan pada saat kita matikan dan menghidupkan motor-motor ini akan terus turun ke bawah dan lebih dekat lagi dan ini saban elektronik setapol ini tidak bekerja sebagaimana mestinya karena pada saat kita matikan dia akan turun turun ke bawah atau naik ke atas nah sepertinya ini turun ke bawah nah untuk itu sahabat elektronik langkah yang harus kita ketahui disini kita mesti ukur dulu bagian daripada saklar saklar tekannya seperti yang anda lihat disini ini adalah salah satu daripada saklar ini ada yang tidak bekerja nah seperti anda lihat seperti ini ini langsung kita temukan bagian bawah hidup mati ya berfungsi normal sepertinya dan disini saban elektronik bisa lihat hop nah saya akan saya akan pegang nah disini tidak tidak fungsi sama sekali walaupun ada sedikit bunyi itu ya bunyi tek tek teknya tapi entah bagaimana ya karena mungkin ada tegangan berlebih atau tegangan tegangan berkurang maka tuas daripada arang-arangnya menihimpit lebih lama mungkin bisa jadi akibatkan bagian saklar ini ini lonyek disini dalamnya namun pada saya lihat dari segi bodi atau konfisik trapo ini saya menilai menurut saya trapo ini sangat kuat sekali sangat baik sekali karena disini tertera seribu N dan ternyata arusnya cukup tegangannya cukup kuat sekali dan disini saban pernah lihat ya saya hidupkan hidupkan matikan hidupkan matikan dia akan bergerak turun ke bawah dan apabila saya naikkan ke atas hidupkan lagi dia akan tetap turun ke bawah tidak mau mengontrol sebagaimana mestinya arus disini saya coba lagi ini ya hidup ya hidup nah dia akan turun terus ke bawah jadi ya hidup mati ya saya coba dari saklarnya dan nanti itu sabal ethernet setelah kita mencoba dan mengetahui kendalanya seperti ini tentu saja yang akan kita periksa adalah bagian daripada saklar saklar tekannya yang ada satu di atas dan satu di bawah dan kita coba buka dulu dan coba kita ganti selamat menikmati selamat menikmati dan ketawa 7 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati dan kita masukkan anda perhatikan sampai elektronik jarum anda perhatikan saya matikan saya hidup lagi dan begitulah seharusnya sahabat elektronik bekerja setapol ini selamat menikmati dan disini saya sedikit akan membahas masalah kinerja setapol disini anda lihat arus di atas 200 di atas 200 ya sekitar 220 volt arus tegangan saat ini adalah jala-jala pen 220 volt dan saya akan beritahukan kepada anda semua sahabat elektronik tegangan 220 volt anda lihat disini tuas daripada arang-arangnya bergerak dengan posisi jarum seperti ini ini anda bisa perhatikan dan saya akan ukur disini tegangan daripada setapol ini ada berapa anda bisa perhatikan disini 220 20 ya 2 ini untuk 110 220 volt dan saya akan saya akan coba setapol ini pada tegangan dibawah 220 volt nah disini adalah tegangan sebelumnya adalah 220 volt dan saya akan buat turunkan tegangannya sekitar 200 volt ini anda lihat jarum akan turun ke bawah karena sistem daripada kinerja trafo ini setapol ini makin turun arus tegangannya maka jarum akan makin turun ke bawah seperti anda lihat ini sahabat elektronik ya sekitar 100 di bawah 200 tegangan di bawah 200 karena 220 tadi saya gunakan di rumah saya gunakan tempat saya bekerja saya memakai stabilizer 5000 dan ini adalah tegangan letak daripada posisi daripada arang-arang ini bergerak ke bawah jika tegangan makin turun untuk itu sampai elektronik ini adalah sebagai tips saja sebagai penyetauan untuk anda dan selanjutnya saya akan ukur tegangannya apakah merapakah tegangannya keluar dan anda bisa lihat tegangan keluar tetap 200 204 demikian sobat elektronik terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa like and subscribe nya dan sekian tunggu video saya yang lain terima kasih wassalam selamat menikmati